Taukah kemana sampah Anda berakhir? Apakah ketika sampah ini hilang dari pandangan Anda, artinya sampah tersebut juga hilang dari bumi ini? Nyatanya, sampah sisa konsumsi Anda kebanyakan hanya berpindah tempat. Menyebabkan permasalahan bagi orang lain dan lingkungan. Mulai dari polusi tanah akibat tertimbunnya material sampah, polusi udara melalui gas rumah kaca yang tercipta, hingga polusi air akibat cairan sampah yang tidak terkelola dan akhirnya menciptakan penyakit. Belum lagi dengan ketidakpedulian kita terhadap sampah. Kita menciptakan sebuah ekosistem yang tidak berpihak pada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Pengangkut sampah yang mendorong gerobak berbau sampah, hingga pemulung yang hidup mencari nafkah di tengah gunungan sampah kita. Hal inilah yang membuat Muhammad Bijaksana Juni Rosano, seorang lulusan dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, bercita-cita memberikan solusi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia. Dengan pengalaman entrepreneurship dan ilmu yang ia dapatkan di FTSL ITB, ia pun mendirikan Waste for Change di tahun 2014, sebuah perusahaan pengelolaan sampah yang memberikan solusi yang lebih bertanggung jawab. Ketika yang lain berfokus pada solusi di hilir, Waste for Change hadir untuk menciptakan perubahan ekosistem persampahan di hulu. Hal ini demi mengurangi jumlah sampah di lingkungan, memperpanjang umur material, dan menciptakan lebih banyak pekerjaan di bidang persampahan yang lebih baik. Waste for Change memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Demi mewujudkan visi ini, Waste for Change hadir dengan solusi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berupa konsal, kampen, kolek, dan create. Dengan 4C ini, Waste for Change datang untuk memperkaya pengetahuan terkait usus sampah di Indonesia melalui riset, rekomendasi, edukasi, serta implementasi pengelolaan sampah bertanggung jawab, mulai dari pengangkutan terpilah, hingga solusi pengelolaan sampah berdasarkan materialnya. Terima kasih telah menonton!